Penantian 26 tahun, seorang tukang stempel untuk berkunjung ke Tanah Suci tahun ini terjawab. Hal ini tak lepas dari upaya dan juga doa yang dilakukannya selama ini. Usaha tak mengkhianati hasil. Menyisihkan penghasilannya sedikit demi sedikit untuk ditabung. Pasangan suami istri Maharun Sumartin dan Purnawati akan menjadi tamu di Baitulor tahun ini. Maharun Sumartin yang bekerja sebagai tukang pembuat jasas stempel, menabung sejak tahun 1998 silam. Pada tahun 2012, tabungannya cukup untuk membayar biaya pendaftaran haji bersama sang istri. Alhamdulillah perasaan itu senang, senang sekali yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sangat senangnya kami bisa, insya Allah kami akan bersama istri, kami akan berangkat ke Tanah Suci. Perasaan sangat senang yang tak terduga sebelumnya. Penantian panjang warga desa Kerandegan, Banjar Negara Jawa Tengah ini akhirnya akan segera terwujud. Mereka akan berangkat ke Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Masa tunggu antrian pemberangkatan yang sampai 14 tahun. Sejak pasangan suami istri ini mendaftar, dirasakan sebagai berkah tersendiri. Tuhan seolah memberikan kesempatan untuk bisa menabung kembali dan membayar biaya pelunasan haji. Dasarnya memang kepingin banget ke Tanah Suci. Ibaratnya kita niatkan dulu. Ibaratnya kan nggak yakin, tapi memang ada Allah lah pasti yang membantu. Sempat teranggu gitu ya? Iya, sempat teranggu. Bisa apa nggak, tapi bismillah. Memang kita terjadikan, kita paksakan apa ya mungkin setiap nabungnya setiap satu minggu sekali 500. Jadi dari awal memang mendaftar langsung berdua? Iya, berdua. Selain untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, niat mahrun berhaji juga sebagai wujud syukur. Setelah sang istri yang sempat mengalami kanker cervix stadium 4, bisa sembuh dan melaksanakan ibadah haji bersama. Irman Agustianto melaporkan untuk NET.